Keluarga korban dan penyintas tragedi Kanjuruhan mendatangi sejumlah lembaga yang terlibat dalam penyelidikan tragedi tersebut. Mereka mendesak pengusutan tragedi itu dilakukan lebih menyeluruh. Upaya keluarga korban tragedi Kanjuruhan terus berlanjut untuk mendapatkan keadilan. Mereka mendesak seluruh pihak yang menyebabkan tragedi itu diadili. Kemarin, keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendatangi gedung Komnas HAM Jakarta. Mereka menuntut agar Komnas HAM tidak terburu-buru mengeluarkan rekomendasi terkait tragedi ini. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM sebelumnya dinilai tidak melibatkan keluarga korban. Menurut keluarga korban, rekomendasi itu belum menjawab perasa keadilan bagi mereka. Kami protes terhadap komisioner yang lama soal rekomendasi Komnas HAM yang menurut kami itu sangat terburu-buru. Bahwa kami menemukan sejumlah dugaan yang sepatutnya itu adalah merupakan terkategori dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia dalam peristiwa tragedi Kanjuruhan. Kita berharap komisioner yang baru, teman-teman yang baru di Komnas HAM ini bisa segera membentuk tim penyelidikan ad hoc dugaan pelanggaran berat hak dalam tragedi Kanjuruhan. Sementara itu, Aremania mengirimkan surat asa keadilan kepada Presiden Joko Widodo melalui kantor pos Malang, Jawa Timur kemarin. Mereka mendesak Presiden mengawal penuntasan kasus tragedi Kanjuruhan yang dianggap kini jalan di tempat. Setidaknya terkumpul 500 lembar surat asa keadilan yang dikirimkan kepada Presiden. Lewat surat ini, mereka berharap Presiden terus mendesak pengusutan tragedi ini hingga tuntas. Kita mengirimkan surat secara bersama-sama supaya amanah dari rekan-rekan Aremania juga, suara-suara dari keluarga korban bisa tersampaikan. Presiden langsung ikut memantau perkembangan atau untuk kelanjutan kasusnya Presiden juga harus ikut mengawal bersama Aremania. Lebih dari 40 hari, kasus tragedi Kanjuruhan yang menelan korban jiwa 135 orang itu belum juga terungkap tuntas. Polisi telah menetapkan sejumlah tersangka. Namun langkah ini dinilai tidak cukup mengingat banyaknya korban jiwa dan luka dalam tragedi yang terjadi pada awal Oktober lalu itu. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!